Interpelasi adalah hak anggota legislatif DPRD untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas Interpelasi merupakan implementasi dari konstitusi dan undang-undang dasar Republik Indonesia Interpelasi menjadi momok menakutkan bagi setiap kepala daerah karena sangat mungkin bisa melengsarkan kepala daerah itu ketika proses berlanjut ke hak angket Terkait dengan proses interpelasi terhadap Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru mengatakan, saat ini ada 5 fraksi meminta hak interpelasi secara resmi dengan mengeluarkan surat pernyataan sikap Saya sudah menerima surat resmi fraksi, hanya 5 fraksi, kata Roman, Sabtu 18 September 2021 Pimpinan DPRD wajib menindaklanjuti permintaan hak interpelasi Terlebih bila permintaan sesuai syarat Selanjutnya menurut Roman Nasaru, langkah yang akan dilakukan pimpinan DPRD adalah mengundang badan musyawara untuk membahas permintaan interpelasi dilanjutkan dalam paripurna atau tidak Rapat pada pekan depan, untuk 5 fraksi yang masih bertahan belum bisa saya beberkan Intinya sudah memenuhi syarat, tandas Roman Nasaru kepada awak media Jika merujuk pada peraturan DPRD tentang tata tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD Selain itu, usulan hak interpelasi juga harus disampaikan lebih dari 1 fraksi Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah umlah anggota DPRD yang hadir Menurut aturan, usul interpelasi harus diajukan lebih dari 1 fraksi Usul tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD Usul harus ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD Dalam pasal 12 ayat 4 dijelaskan bahwa usul disertai dengan 2 dokumen yang memuat sekurang-kurangnya 1. Materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan 2. Alasan permintaan keterangan Ayat selanjutnya menyatakan bahwa usul bisa menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD Apabila rapat paripurna menyetujui, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada gubernur Melansir kronologi it, menurut Roman Nasaru, untuk waktu pelaksanaan interpelasi Saat ini DPRD Kabupaten Gorontalo menunda paripurna usul interpelasi Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo Menurut Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, Banmus Untuk pengusul interpelasi, ia harus menahan diri Jangan terlalu bernafsu untuk mendorong interpelasi langsung paripurna Menunda bukan berarti kita menghilangkan, kata Roman Saat ditemui di kantor gedung DPRD Kabupaten Gorontalo usai menggelar rapat Banmus, Senin, tanggal 20 September 2021 Menurut Roman, sebelum pengambilan keputusan, terdapat tiga agenda yang telah disepakati untuk menjadi materi pembahasan dalam rapat Banmus Yaitu materi pertama soal pembahasan usulan dokumen APBD perubahan 2021 Lalu APBD 2022, dan interpelasi Bupati Gorontalo Terjadi perdebatan tentang mana yang harus lebih dulu dilaksanakan Semua sepakat agenda yang pertama harus diprioritaskan adalah pembahasan anggaran perubahan 2021 Menyusul sisa waktu tinggal tujuh hari kerja, jelas Roman Mosetela itu selesai maka dilanjutkan dengan pembahasan kuwa PPAS APBD Induk 2022 Dan untuk paripurna interpelasi, Banmus sepakat untuk dilakukan penundaan, tambah Roman Roman Nasaru yang merupakan juga ketua DPD Partai Nasdem Kapgor ini-ini mengatakan Penundaan paripurna interpelasi Bupati Kabupaten Gorontalo bukan karena alasan belum memenuhi syarat Melainkan pertibangan lain yang dianggap paling urgen di DPRD Untuk syarat sudah-sudah memenuhi, hanya paripurna ditunda sebentar, tandas Roman kepada wartawan Proses demokrasi dan politik di Kabupaten Gorontalo memang sangat dinamis dan progresif Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dan dapil terbesar di Provinsi Gorontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!